assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya kembali kali ini saya akan bahas tentang internet marketing ini adalah kemudian kemarin hari Jumat 27 Desember 2019 yang dilaksanakan di Dinas Cominfo Kabupaten Magetan dengan pemahadari saya sendiri Yung Ki kita kemarin untuk membahas mengenal produk atau DNA lalu membentuk menemukan sasaran pembeli dan sosial media maksudnya ini akan mengapa itu DNA ini contoh adalah education 45 web ini adalah web tentang edukasi atau learning dalam learning saya memfokuskannya di pelajaran guru multimedia atau tentang hal-hal yang bersangkutan dengan multimedia jenjara multimedia itu juga ada banyak desain ini ada membahas tentang pelajaran-pelajaran multimedia lalu juga desain-desain yang ada di atau kan mulim kemudian jalan banyak ada desainnya itu maka saya kembangan ke desain juga eh nah ketika orang download desain di website saya ini maka saya juga dapat untuk untuk kembangan harap dari kata multimedia itu lalu ke guru multimedia entah pembelajaran lalu materinya juga ada desain-desainnya juga tuh salah satu DNA tuh kalau ada juga kirama kirama ini saya buat untuk maketan atau kirama toko online maketan di dalam toko online itu Fatih menjual produk dan karena kirama itu maketan jadi saya fokuskan di toko online saya itu menjual produk-produk yang ada di maketan karena kirim kirama adalah maketan tuh atau kirama toko online maketan tuh kita lihat bahwa ini adalah contoh produk-produk yang ada di maketan yang saya pasarkan melalui website saya kirama.com ini ada anyaman bambu ada makanan tuh ada sabuk kulit untuk maketan juga sendal kulit maketan juga sendal sepatu snack toko makinanya di maketan tuh nah ini jadi kirama sendiri DNA nya adalah toko online maketan maka ketika kalian udah tauan DNA toko DNA nya akan menjadi branding dari usaha kita ataupun roda kita itu dua menentukan sasaran pembeli kita ketik di Google toko online maketan karena DNAnya kira harusnya ini aja mudah saya kira maka nah ini ada kita tes atau cogi kita buka ke jendela baru aja penyamaran toko online Magetan saya buka eh ketika orang ketika toko online Magetan maka yang muncul kali pertama adalah punya saya jadi untuk branding untuk online Magetan juga berhasil ataupun usaha-usaha dalam bahagian utamanya kedua yang dalam toko online saya ada produk produk Magetan muncul juga punya saya berarti untuk DNA dari produk saya sudah berhasil yaitu tentang toko online Magetan dan produk Magetan itu tajet utama karena kirama ada di Magetan itu dia untuk menutup DNA juga bisa untuk dijadikan petokan dalam kirama juga ada produk saya itu kompos kambing Magetan kompos kambing Magetan indah produk saya sendiri yang peduli saya selamatkan wilayah saya jika sudah membuat sasaran wilayah untuk kompos kambing saya contoh saya target daerah tetangga ataupun kabupaten atau kota tetangga saya Oke ketik ganti awi tetap yang pertama adalah kirama kirama web saya tokom samping kirama ponorogo di halaman pertama lalu ketiri juga muncul untuk untuk menentukan kaya pasar kita gunakan namanya Google Trends kita ketik aja Google Trends lalu kita kita ketikkan teh kisah target kita contoh kompos 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 pilih negara kita Indonesia lalu pilih daerah kita Jawa Timur atau desa yang ke Jawa Timur nah muncul trafik seperti ini kita pilih Hai kita pilih hai 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 bisnis industri hai 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 cari sesuai aja ya oke nahnya muncul yaitu daerah atau kotanya jadi Surabaya Surabaya hai 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 betulah bukan kita tahu untuk dasit kita adalah Surabayaan dan bagaimana caranya untuk kita bisa sampai di mesin pencarian di Surabaya Hai tuh Hai 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 telah cari ujimnya kompos Surabaya karena gajet kita hantik godrens tadi adalah Surabaya terlihat Oh terlihat kompos Surabaya benar-benar kompos gamping Surabaya terlihat ini temut untuk otak saya itu kompos gamping Surabaya kompos saya dari kambing waduh untuk menentukan target pasarnya pakai kokotrens pertama kita jadinya tadi yang menarangkan tentang tadi untuk turunannya tadi lalu kita kogotrens itu untuk menentukan wilayah kalau kita ketikan kuncinya kompos gamping ke teira Surabaya selanjutnya kita mengenal sosial media marketing atau pemasaran online melalui sosial media di materi ini juga ada penyelesaiannya kita lihat jadi ini ada polis konten pembelian waktu yang posting frekuensi postingan nah ketika kita posting di sosial media itu paling banyak orang menggunakan foto URL atau link eh ada ada linknya menuju suatu web atau situs yang juga ada butuhnya juga dalam postingan tuh ya kita langsung aja prakteknya mau itu pertama kita punya atau produk kita kita taruhkan di suatu web atau online tuh teman-teman bagi yang yang punya bedak ingin ditampilkan di toko online saya di kirama juga bisa tuh cara nanti ada di menu bantuan yang belum punya akun langsung registrasi aja nanti kalau udah punya saya pun langsung login itu aja tuh gimana ya saya lupa cinta benar-benar login akun saya oh ya di atasnya produk-produk disini ada produk yang saya tampilkan di toko online saya ini ini saya saya ambil untuk saya tampilkan adalah kompos kambing ini saya buka dulu kompos kambing saya lalu saya cari you url nya dari ke bawah lihat nah ini ada jual jadi kompos kambing saya yang ada di toko online kirama saya salin atau kopi buka Facebook Facebook yang kita gunakan hari ini bukan Facebook biasa namun adalah Facebook 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 saya menggunakan akun kirama.com nah ini saya pastikan tempel untuk linknya nah jika link saya lupa masukkan sedikit deskripsinya saya copy klik aja dari toko online saya tadi deskripsinya ini klik copy salin klik kanan tempel atau paste paste klik deskripsi link klik klik ini sudah siap untuk di post klik 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 teks video photos teks dikit-kuit video yang paling tinggi adalah foto URL untuk sedikit tips dan trik untuk internal marketing menggunakan sosial media tuh halia disini Hai potnya postingan saya dan kiranya itu jualan ya ini saya kebetulan kurang fokus kalau bisa kita punya fanspeak yang difokuskan kalau untuk jualan ya jualan kalau untuk diisi tentang cerita ya berita kalau tentang produk-produk tentang pelatihan-pelatihan itu jangan kita campur-campur untuk mengisi konten dari fanspeak itu sendiri ini contohnya ini ada kemarin pelatihan di atas ada 16 interaksi 26 itu ini jasa desain online di sini orang menjangkau cuma 12 dan traksinya satu kan jadi enggak sesuai kiramakan dia toko online kan bukan desain itu harusnya itu ada di perspek saya satunya yaitu di gudang di bloguru saat terbuka untuk punya saya situs guru multimedia Oke kita lihat kebawah nah contohnya interaksinya sebanyak kan dan orang yang jangkau juga banyak kalian dibukuskan untuk ini tentang desain dan pembelajaran untuk mengembangkan kebawah ntar lemot koneksinya masih lemot Hai enggak mau ya enggak mau keluar semua ntar-ntar lemot lihat semua oke ini ada lain-lain traksinya banyak orang yang jangkau juga lumayan ini kemarin traksinya traksi jangkau ini orang yang jangkau ntar masih lemot nah ini benar ini kemarin jasa desain online lah yang dikira matatikan dia sedikit cuma 12 disini dia jangkau 810 orang yang jangkau oke kita fokuskan ini ada 35 orang dan traksi oke kalau kita bikin perspek kita fokuskan kalau untuk jualan ya jualan kalau untuk pembelajaran pembelajaran jangkau jangan sampai campur tuh biar orang ketika mengunjungi fanspek kita dia tidak kebingungan ini fanspek atau tentang apa gitu kita fokuskan nah fungsinya DNA tadi disini juga kebagai jadi DNA kita dari apa maka semua yang disitu di fokuskan sesuai dengan DNA nya produk-produk kalau itu itu mungkin itu dari saya bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar untuk materi ini dapat di download atau di di ssdig slash bahan strip latih SDM ini pada lama ketik silahkan di download bila kurang jelas silahkan tinggalkan komentar ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati